Intro Didi Dewan Tono, 45 tahun, warga kota Surabaya ditangkap jajaran Polsekta dan Polres Nganjuk, Jawa Timur karena kasus penipuan dan penggelapan. Pelaku yang berstatus sebagai Direktur PT Geraha Dita Abadi ini ditetapkan tersangka oleh polisi karena terbukti menipu belasan warga Nganjuk. Modus yang dilancarkan pelaku yakni dengan mempromosikan perumahan bersubsidi murah dan cepat kepada warga. Selanjutnya warga yang terpengaruh diminta mendatangi kantor PT yang dipimpin tersangka. Bagi warga yang sudah berminat kemudian disuruh untuk membayar uang muka terlebih dahulu supaya proses pembangunan rumah bisa segera diproses. Uang muka yang dibayar warga bervariasi, mulai belasan hingga puluhan juta rupiah. Setelah lama menunggu, warga yang sudah membayar uang muka mulai menanyakan pembangunan unit rumah yang ditawarkan tersangka hingga akhirnya terbongkar bahwa tanah lokasi pembangunan rumah ternyata bukan milik PT pimpinan tersangka. Tidak terima atas tindakan tersangka, warga melaporkan kasus tersebut ke polisi. Dan kini tersangka sudah berhasil ditangkap oleh polisi. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita berbagai barang bukti atas kasus tersebut. Mengamankan seorang tersangka, di mana seorang tersangka ini melakukan rangkaian penipuan. Rangkaian penipuan dan pengelapan terkait dengan perumahan yang dijanjikan tetapi tidak kunjung direalisasikan oleh pengembang tersebut. Modusnya adalah dengan cara tersangka dengan memberikan iklan, brosur, kemudian janji kepada masyarakat yang ingin untuk membeli rumah. Kemudian setelah mendapatkan DP uang awal daripada rumah tersebut, pembayaran rumah tersebut, namun tidak segera direasesikan. Dan juga perlu diketahui bahwa kondisi daripada tanah atau lokasi yang akan dibuat perumahan tersebut, itu masih belum dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sehingga masih bisa dikatakan bahwa tanah yang dijanjikan, itu masih belum dimiliki oleh perusahaan dan masih statusnya milik orang lain. Nah inilah yang dituntut oleh para korban yang jumlahnya sampai dekat saat ini kurang lebih sekitar hampir 20 orang yang tersebar di wilayah Kabupaten Nganjau, bahkan pelaporan terakhir lebih daripada 20. Atas kasus ini tersangka dijerat pasal 378 Subsider 372, Jumto 64 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus mendekam di tahanan Mapolres Nganjuk.